Kini kita beralih ke kasus perundungan di Bino School Serpong Sodara. Kamis kemarin, artis Vincent Rompis hadir menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan sebagai orang tua dari terduga perundung siswa. Vincent diperiksa selama 8 jam oleh penyidik unit PPA, Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Usai diperiksa kepada wartawan, Vincent mengaku berempati atas peristiwa yang terjadi dan kooperatif dengan proses hukum yang tengah dijalani putranya. Ia pun berharap keluarga korban masih mau untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Selain Vincent, hari kemarin ada 7 orang tua terduga perundung yang juga diperiksa. Saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat semuanya tidak ada lagi. Membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya, kekeluargaan yang penting kekeluargaan. Semoga bisa menemukan titik cerah untuk beramai. Untuk hari ini, tim penyidik dari unit PPA Polis Tangerang Selatan telah memeriksa lebih kurang 8 orang saksi. Didampingi oleh orang tua, PH, ada perwakilan dari BAPAS dan juga perwakilan dari pekerja sosial dari Dinsos. Sampai dengan saat ini, proses masih berjalan, masih didalami semua keterangan yang mereka berikan. Nanti untuk update dari hasil penyelidikan nanti akan disampaikan. Pemeriksaan polisi juga melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta KPAI karena terduga perundung masih di bawah umur. Kemen PPPA menyebut akan mengawal proses pemeriksaan hingga selesai serta memastikan hak-hak terduga perundung maupun korban terpenuhi. Hari ini bisa berjalan dengan lancar prosesnya semua dan kakak-kakak dalam hal ini kita perhatikan agar mereka tetap mengetahukan kemampuan juga dalam proses pemeriksaan. Hari ini masih pemeriksaan, masih diatur. selamat menikmati